Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi di RSC channel official Nah, Alhamdulillah guys Setelah kemarin aku membuat video kumpulan lagu dan tepuk Untuk anak Pak Ud dan TK Nah, sekarang aku mau membuat video sign Kumpulan video sign Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya teman-teman Supaya teman-teman dapat pembaruan video terbaru dari aku Dan jangan lupa untuk share ke media sosial teman-teman semua Untuk sains yang pertama Sains ini aku mau ingin membuat pelangi Saat Bunda Yanda dan mas yang ada di rumah Menjelaskan tentang pelangi Teman-teman bisa menggunakan sains pelangi di dalam gelas Nah, karena sains ini digunakan untuk anak usia ini Sebaiknya teman-teman tidak menjelaskan bahwa Ini adalah satu hal yang miti, sulap, atau apapun sebagainya Tapi teman-teman bisa menjelaskan secara ilmiah Mengapa hal ini bisa terjadi Teman-teman jangan lupa bahwa kegiatan ini Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan si anak Dan untuk meningkatkan rata yang ingin tahu si anak Tentang apa, hal yang baru ia ketahui dan baru ia lihat Gitu guys Oke teman-teman langsung aja kita cari tahu Apa saja sainsnya Dan apa sih bahan-bahan yang kita gunakan Oke, terus-terus sampai habis Jangan lupa share Thanks for watching Bahan yang digunakan adalah air Minyak goreng Madu Pewarna makanan Dan sunlight Alat yang digunakan adalah gelas panjang Dan sendok Masa yang pertama yaitu kita tuang madu Terus ini aku pakai dua bungkus aja Dua sasen madu Untuk gelasnya itu aku sudah pakai sunlight ya guys Nah ini untuk campurannya ketiga Aku sudah menyiapkan air Dan pewarna makanan ini aku yang pertama Menggunakan warna merah Nah Warna merah dulu ya guys Aku pakai kurang lebih Lima tetes ya Lalu kita aduk Rata Dan untuk menuangnya nih guys Diri dari aku itu menggunakannya Sedikit-sedikit aja Jadi lewat sendok itu di pinggir gelas Jangan langsung dituang ya Jadi langsung Jadi dituangnya itu sedikit-sedikit aja Jadi sisi-sisi gelasnya Perlahan-lahan sedikit-sedikit Untuk cairan yang keempat Disini aku mau masukkan minyak goreng guys Seperti biasa minyak gorengnya itu Ditaruhnya itu di pinggir sisi-sisi gelasnya Jadi jangan langsung dituang Jangan langsung dituang Bye Nah guys Itu tadi Sains yang pertama Sekarang aku lanjut Sains yang kedua Yaitu Sains hujan warna Nah apa saja sih Bahan-bahan yang akan kita gunakan Bahannya adalah Aku sudah siapkan Disini ada air Dan disini ada minyak goreng Dan disini ada Pewarna makanan Disini aku pakainya Warna merah Warna biru Dan disini ada lagi Warna hijau Oke guys Kita lanjut saja Pembuatannya ya Nah Pertama-tama Kita teteskan Warna ini Disini Terus kita tambahkan lagi Yang ini warna hijau Aku tambahkan warna merah Aku tambahkan warna merah ya guys Ini pewarnanya Pewarnanya sudah tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Lalu kita masukkan ke dalam air Begini guys Begini guys Selanjutnya Disini aku sudah siapkan air Di gelas Dan disini aku sudah ada caca Dan Satu buah piring Nah disini aku akan membuat Pelangi di dalam piring Kalau tadi kita sudah buat pelangi di dalam gelas Nah sekarang Kita akan membuat pelangi di dalam piring Oke guys Kita lanjut pembuatan Pelangi dalam piringnya Oke guys Oke guys Disini aku sudah merapikan cacanya ke dalam piring Tadi itu karena piringnya terlalu besar Dan cacanya itu kurang Jadi aku ganti Dengan piring kecil Nah jadi disusun ya Seperti ini Lalu kita tuang dengan air Pelahan-lahan Sedikit-sedikit Kita tuang Nah Setelah ini Kita diamkan saja guys Kita perhatikan Apakah yang akan terjadi Pada Piring Ini Terima kasih oke guys kita lanjut ke sains yang selanjutnya nih aku disini sains selanjutnya ini aku mau membuat lampu lava air yang sini aku udah sediain air terus disini ada pewarna makanan garam dan sendok Oke kita lihat gimana cara pembuatannya guys nah yang pertama ini aku mau pakai warna kita pakai warna merah ya sini kurang lebih lima tetes lalu kita aduk-aduk minyak goreng nih guys minyak goreng kurang lebih lima sendok aja ya Aduk ya sini aku pakai center ya karena taruhnya di sini kita taruh garam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih